Ini saya ingin di MGMP Kota Bandung. Dan sudah diberikan apresiasi oleh Ketua MGMP-nya, Pak Selamat. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ketua MGMP Kota Bandung dan jajarannya. Mungkin itu saja. Semoga pelatihan ini bisa terlakon dengan baik dan bisa disimak oleh Bapak, Ibu, Guru. Apabila tidak dipahami, itu kan ada panduannya diberikan, di-share. Tapi untuk saat ini pelaksanannya belum, nanti juga ada di-record. Jadi bisa dilihat terus-menerus sehingga bisa dipahami. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, yang terima, Bapak, Ibu, Guru Hebat. Terima kasih atas sambutannya Ibu Dr. Nurjana, MPD. Sambutan selanjutnya dari Ketua MGMP Matematika Kota Bandung yang sekaligus membuka pelatihan Flash CS3. Untuk itu kepada yang terhormat, Bapak Selamat Riyadi, SPD. Kami persilakan. Belum di ini ya. Puntan, Pak Jarnawi, untuk Pak Selamat, Pak. Pak Selamat bisa langsung sendiri, Ibu, membuka. Oh iya. Dibuka dulu moodnya, Pak. Ibu juga bisa membuka, Ibu, kalau kelihatan. Ibu sudah jadi co-host. Oh iya. Atau Pak Selamat sendiri bisa langsung membukanya. Ya Pak, sudah? Belum? Ya, tes. Siap. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Nurdjana MPD, peserta tim. Yang terhormat, para pengurus MGMP, terima kasih. Luar biasa sudah mempersiapkan kegiatan ini. Kemudian, Bapak, Ibu, Guru seluruh Indonesia, walaupun ini sebenarnya kegiatan khusus untuk Kota Bandung, tapi Alhamdulillah ternyata banyak juga yang dari luar Kota Bandung. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pelatihan Adop Plus CS3. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, seperti yang disampaikan oleh Koordinator Tim Dari UPI, Bu Dr. Nur. Bapak, Ibu yang terhormat. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa beberapa hari yang lalu, perwal wali kota yang menghadapi situasi COVID ini, sudah menentukan, sudah menetapkan bahwa Kota Bandung itu pada semester ini tidak boleh mengandalkan kegiatan pembelajaran secara tetap muka. Ini bagus sekali kegiatan ini, karena dengan sepertinya keputusan bahwa kita guru harus ditutup kreatif bagaimana cara memberikan pembelajaran dengan tujuan kompetensi dasar kita tercapai, tetapi kegiatan pembelajaran itu tetap menyenangkan bagi anak didik. Adop Plus yang saya ketahui, ini adalah hal yang sangat bagus sekali, aplikasi ini, karena dengan Adop Plus ini kita bisa membuat media-media materi pembelajaran yang bisa menyenangkan anak didik kita. Sehingga mudah-mudahan kegiatan ini bisa membantu kita bagaimana cara menyiapkan pembelajaran yang dilakukan secara dari rumah, sekarang istilahnya bukan PJJ lagi, tapi belajar dari rumah, mudah-mudahan itu bisa menyenangkan kepada anak-anak. Bapak-Ibu, kegiatan ini tentunya adalah upaya dari kami, dari MKB UPI, kemudian dari UPI, untuk meningkatkan kompetensi siswa tentunya, sekaligus kompetensi gurunya. Karena pada dasarnya, Bu Nur ini problem bersama sebenarnya. Tidak hanya kota Bandung, jadi kemampuan matematika kota Bandung itu sangat rendah, dan ini problem bersama dari seluruh Indonesia, mudah-mudahan ini kebetulan ada peserta dari luar Bandung juga, mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat. Jadi ada kata bijak, katanya itu kalau kita berani mengajar, ya harus terus belajar. Sekarang kita tidak ada istilah merdeka belajar lagi, tetapi tetap belajar. Ayo guru-guru yang hebat, kita selalu belajar bagaimana cara kompetensi-kompetensi siswa kita bisa meningkat dengan cara kita upgrade terus kompetensi kita sebagai guru. Itu saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak-Ibu bisa melakukan kegiatan ini sampai empat pertemuan, tidak terpotong, karena ini adalah kegiatan yang kontinu, kalau Bapak-Ibu tidak melakukan atau tidak mengikuti satu pertemuan saja, tentunya ini akan mengalami kesulitan. Mudah-mudahan Bapak-Ibu diberi kesehatan, sehingga kegiatan ini Bapak-Ibu bisa mengikuti sampai selesai. Itu saja, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Ada, bila ada kata yang tidak berkenan kepada Bapak-Ibu, saya mohon maaf. Wabilahi tawih wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buntun, Pak, langsung dibuka, Pak. Langsung diketop. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, kami buka kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis bagaimana cara penggunaan Adopless sebagai media pembelajaran untuk siswa. Kita buka. Bismillahirrahim. Alhamdulillahirrahim. Terima kasih, Bapak Selamatri Adi, yang sudah membuka acara pelatihan Flash CS3. Dengan nyimpannya kegiatan pelatihan Adop Flash CS3, marilah kita sama-sama belajar untuk masa depan anak-anak kita meningkatkan kompetensi kita juga. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Amin, ya Rabbah, amin. Demikian pembukaan. Saya, Liris Kaptika, pamit sejenak untuk pembukaan ini. Acara akan kami serahkan kepada tim dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Jarlawi, kami persilakan acara. Dilanjut. Magar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas panduannya dalam pembukaan. Bapak-Ibu sekalian, kita masukkan pada kegiatan pokok dalam pelatihan ini. Pada awal pelatihan mungkin sudah disampaikan oleh tim dari MGNP bahwa Bapak-Ibu harus sudah apa-apa namanya. Terima kasih atas panduannya. Terima kasih.